Meskipun ada himbauan pengurangan penggunaan petasan yang dikeluarkan oleh kapal resta Kupang, namun penjualan petasan masih menjabur di Kota Kupang. Dari penelusuran pada Rabu 27 Desember 2023, sejumlah lapak penjual petasan yang digelar sepanjang jalan Kota Kupang tampak dapat diakses dengan mudah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Waratawan Pos Kupang, Rian Tapehen. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, Rekan Rian. Baik Rekan Nina di studio, tribunals dimanapun Anda berada, benar bahwa menjelang bulan Desember atau selama bulan Desember, dalam perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Kupang, banyak sekali penjual petasan yang menjajahkan petasan sepanjang jalan di seputaran Kota Kupang. Namun, menjelang perayaan Natal tahun ini, Kepolresta Kupang mengeluarkan himbawan untuk pengurangan penggunaan petasan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kupang. Pada penelusuran kami pada Rabu 27 Desember 2023 lalu, masih nampak sejumlah lapak penjualan petasan yang dijual oleh masyarakat di sepanjang jalan Kota Kupang dan sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Biasanya penjualan petasan ini sering terjadi pada malam hari. Namun, sejak pagi hingga siang hari, juga nampak masih banyak masyarakat yang menjajahkan petasan mereka pada lapak yang mereka buat dengan menggunakan kayu dan meletakkan petasan di atasnya. Seperti yang terpantau di beberapa tempat di Kota Kupang, seperti di Oesapa, dekat dengan Gereja Santo Andres Lesiana, juga di bilangan Jalan Jenderal Sudirman ada beberapa lapak yang dibuka oleh masyarakat untuk menjual petasan. Juga di Jalan Jenderal Amat Yani ada beberapa lapak juga dan lebih banyak berada di wilayah TDM sampai dengan wilayah Oibufu. Di sana, masyarakat yang menjual petasan, mereka memasang lapak di sepanjang trotoal jalan mulai dari Bundaran PU sampai dengan simpang masuk rumah sakit Leona Kupang. Lapak jualan yang dibuat oleh masyarakat ini dibuat hanya untuk menyimpan petasan dan beberapanya berukuran kecil dan hanya membuat dengan satu peletaran. Tetapi di beberapa lapak yang modelnya petasannya cukup banyak dan lengkap bahkan dibuat sampai dengan tiga tingkat untuk menampung semua petasan yang mereka jual. Penetahan petasan juga disusun sedemikian rapi dan petasan yang ukurannya paling kecil disimpan paling depan kemudian berukuran sedang lalu yang paling besar ditata di bagian belakang lapak tersebut. Yanto, salah satu penjual petasan yang kami temui di wilayah Kuan Ino mengaku lapak petasan yang dia jaga tersebut bukan miliknya. Namun untuk menjual petasan, kata dia, mereka membutuhkan izin dari kepolisian terlebih dahulu dan pemilik lapak petasan tersebut, kata dia, sudah mengantungi surat izin dari kepolisian. Dia mengaku mereka hanya berjualan di pinggir jalan tanpa mempunyikan petasan di tepi jalan umum. Namun bila ada rahasia dari kepolisian untuk berhenti berjualan, mereka akan nurut saja karena memang, kalau memang itu teguran dari kepolisian. Sementara Polce, salah satu penjual di bilangan wilayah TDM mengaku petasan yang dia jual mulai dari harga Rp3.000 sampai Rp200.000 dan penjualan yang dilakukan, dilakukan sejak siang hingga malam hari. Soal izin penjualan ini, dirinya mengaku juga sudah mengantungi izin dari kepolisian dan biasanya bila ada rahasia polisi, polisi hanya menyita petasan dengan diameter lebih dari 1,5 inci. Selama berjualan juga, dia mengaku tidak pernah mendapatkan komplain dari masyarakat sekitar dan juga mereka tidak menimbulkan kebisingan di jalan akibat petasan karena juga Dewi menjaga kenyamanan pengguna jalan yang melintas. Demikian Nina untuk yang dapat saya raporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Rianta Pehen, selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.